Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Farmasi Industri Dengan topik pengembangan obat di industri farmasi Pada topik diskusi kita sebelumnya Yakni terkait dengan fungsionalitas DOE Dari dua fungsionalitas yang sudah disampaikan Yakni justifikasi dan trial error Menuju to scientific justification Serta meningkatkan efisiensi dengan menurunkan jumlah percobaan saja Kita sudah bisa memperoleh gambaran secara kasar Tentang fungsionalitas dari DOE Pada topik diskusi kita kali ini Kita akan mendiskusikan lebih lanjut Terkait dengan fungsionalitas DOE selanjutnya Yakni melakukan assessment dari mind effect dan interaction Mind effect itu adalah pengaruh utama Sedangkan interaksi itu yakni Adanya perubahan variable ketika dua faktor itu kita sandingkan Itu kita sebut dengan interaksi Kalau mind effect itu pengaruh dari satu variable atau faktor Jadi dengan DOE itu secara prinsip Kita nanti ketika kita manufaktur suatu sediaan farmasi Ada yang kita sebut dengan CQA, CPP, dan CMA Artinya CPP dan CMA ini akan mempengaruhi critical quality attribute CPP dan CMA ini kemudian kita lakukan analisis lebih lanjut Menggunakan risk analysis sehingga kita peroleh Dari CPP dan CMA ini 3-4 faktor yang mempengaruhi CQA Dari faktor tersebut Kita masukkan ke DOE Kita pilih satu desain Kemudian kita rancang rancangan percobaannya Setelah kita rancang rancangan percobaannya Otomatis akan kita lakukan percobaan tersebut di laboratorium Sehingga kita memperoleh data Data itu ya data terkait dengan CQA-nya Misalkan kita produk sediaan tablet Datanya waktu hancur Ya berarti CQA-nya nanti waktu hancur Respon yang kita peroleh adalah waktu hancur Kemudian dari data tersebut Itu kita masukkan ke software Kita olah Akan kita peroleh suatu persamaan Karena DOE ini mengaplikasikan teknik regresi linear berganda Maka kita peroleh persamaan regresi linear berganda Berbeda dengan regresi linear sederhana Kalau regresi linear sederhana itu yang mempengaruhi hanya satu faktor Seperti kita membuat kurva kalibrasi Z sama dengan BX plus A Variable-nya cuma X-nya satu Kalau regresi linear berganda itu X-nya tergantung dari jumlah faktor Kalau faktor kita tiga berarti ada X1, X2, X3 Dan seterusnya Itu terkait dengan analisa regresi linear berganda Jadi Di sini itu kita akan peroleh suatu persamaan Ini saya contohkan Ada suatu persamaan regresi linear berganda Di persamaan disini ada Ada angka 8,04 Ditambah 0,46 Ditambah 0,28 Ditambah 1,34 Minus 0,3 Ditambah 0,44 Minus 0,20 Minus 0,35 Minus 0,21 Dan minus 3,75 Artinya ada beberapa angka yang tersusun dengan huruf-huruf ini Membentuk suatu persamaan regresi linear berganda Yang berwarna hitam Itu kita sebut dengan intercept Intercept itu kita peroleh ketika Si variabelnya Independennya Atau variabel bebasnya itu pada Angka 0 Sehingga Z sama dengan intercept Itu kita peroleh nilai tengahnya Atau titik tengah Jadi A, B, C Kemudian A, B, A, C, B, C Dan seterusnya Ini pada rentang yang sudah dinormalisasikan Dari minus 1 Sampai plus 1 Artinya Pada rentang paling kecil itu Si A ini adalah minus 1 Dan Rentang paling tinggi itu adalah plus 1 Sehingga data yang ada itu Dari minus 1 Sampai plus 1 Sehingga A, B, C ini akan memberikan Variabel yang bisa kita compare Itu apple to apple Jadi misalkan A ini adalah Bahan penghancur B, bahan pengisi C, kekerasan Jadi kalau bahan penghancur rentangnya 0,5 sampai 5 persen Kemudian bahan pengisi Biasanya balgi ya Jumlahnya lebih banyak Misalkan 60 sampai 90 persen Kekerasan itu kan Satuannya 40 sampai 80 Newton Misalkan seperti itu Kalau kita komparasian Tidak bisa Karena tiap-tiap Variabel ini Memiliki makna yang berbeda Oleh karena itu Dilakukan Proses normalisasi Dari minus 1 Sampai plus 1 Tengah-tengah ada Titik 0 Artinya Nanti ketika Z sama dengan Intercept Itu kita peroleh Ketika A, B, C nya Ini 0 nilainya Atau berada di Tengah-tengah Dari nilai Intercept kita Tidak memperoleh Beberapa banyak Informasi ya Tapi informasi Lebih ini Akan kita bisa Peroleh di Angka-angka Setelahnya Yakni yang pertama Kita bahas Pada Main effect Atau pengaruh Efek utama Pada persamaan ini Saya highlight Dengan warna biru Jadi yang warna biru Ini adalah Main effect Dari suatu Persamaan DOI Main effect ini Menggambarkan Pengaruh tunggal Dari masing-masing Faktor atau variable Yang tadi Faktor dan variable Sudah kita assess Melalui risk analysis tadi Kemudian Dari tiga Variable tersebut A, B, dan C Kita bandingkan Apa yang kita bandingkan? Koefisien regresi Koefisien regresi itu Adalah angka Yang berada Di depan Huruf B atau C Kita bandingkan saja Misalkan A 0,46 B 0,28 Artinya Pengaruh A ini Hampir dua kali Pengaruhnya si B Misalkan kita Komparasi lagi B dengan C B 0,28 C itu 1,34 Artinya Pengaruhnya C Itu lima kali Lebih besar Dibanding pengaruh si B Jadi tinggal dibagi saja Terkait dengan Pengaruh efek utama ini Jadi bisa kita simpulkan Dari sini Bahwa A, B, dan C Itu pengaruhnya Paling besar adalah Si C Diikuti si A Dan terakhir si Si B Jadi kita bisa nilai Efek utama Dari variable kita Secara kuatitatif Berapa kali lipat Berapa persen Itu bisa kita Nilai Kemudian setelah main efek Ada yang namanya Interaction Interaction ini Ada Ketika Dua faktor ini Kita sandingkan Berarti ada A dan B Ada A dan C Ada B dan C Banyaknya Interaction ini Tergantung dari Jumlah faktor Misalkan Saya tambah Satu faktor lagi D Berarti ada interaction Yang muncul A, D Kemudian B, D Kemudian C, D Tambah tiga lagi Interaction ini Bisa bersifat Sinergism Kalau tandanya Positif Atau bersifat Antagonism Kalau tandanya Negatif Kalau sinergis Berarti Interaksi ini Akan meningkatkan Si responnya Kalau antagonism Interaksi ini Akan menurunkan Si responnya Jadi Di sini Pada interaction ini Bisa kita nilai Informasi lebih Tambahan Terkait dengan Mind effectnya Yang mana Interaction ini Sama dengan Mind effect Bisa kita Komparasi Secara kuantitatif Kita bandingkan Saja Pengaruh Dari Interaksi ini Dengan Koefisien Regresinya Di sini Bisa dilihat Bahwa AC Pengaruhnya Paling tinggi Dibandingkan AB Dan BC Berarti AC ini Interaksinya Dua kali lipat Dibandingkan BC Jadi Dari interaction ini Bisa kita Manai juga Bahwa Suatu variable itu Ketika kita Sandingkan Dengan variable Yang lain Ternyata Memiliki Pengaruh Yang berbeda Contoh A Saya jejerkan Dengan B Itu efeknya Antagonism Dia akan Menurunkan Variable Z Kemudian Kalau A Saya jejerkan Dengan C Malah Dia bersifat Sinergism Informasi Ini yang Tidak kita Ketahui Ketika kita Melakukan Trial Error Jadi Yang dinamakan Scientific Justification Adalah Hal-hal Semacam Ini Jadi Ada data Kuantitatif Yang bisa Kita gunakan Untuk Mengkomparasi Artinya Ketika kita Merancang Suatu formula Hanya F1 F2 F3 F4 Dan seterusnya Tanpa ada Design dan Rancangan Maka kita Tidak bisa Memperoleh Informasi Sedetail Dan sedalam Ini Informasi Ini sangat Penting Sekali Bisa Kita Gunakan Untuk Melakukan Optimasi Bisa Kita Gunakan Untuk Melakukan Assessment Terhadap Variable Yang kita Gunakan Dari Interaction Ini Nantinya Ada Pengaruh Yang Bersifat Signifikan Ada Yang Bersifat Non Signifikan Sama Seperti Main Effect Tadi Main Effect Itu Walaupun Ada Angkanya Ada Juga Yang Bersifat Signifikan Artinya Dia Memberikan Pengaruh Yang Bermakna Ada Yang Bersifat Non Signifikan Ketika Kita Menggunakan Software Di Analisa Regresi Linear Berganda Ini Nanti Akan Muncul Analise Statistik ANOVA Terintegrasi Dalam Software Tersebut Akan Menunjukkan Bahwa Main Effect Ini Signifikan Atau Tidak Kemudian Interaction Interaction Signifikan Atau Tidak Jadi Cukup Ada Data Kita Masukkan Ke Software Diolah Nanti Bisa Memperoleh Informasi Lebih Tanpa Kita Harus Melakukan Pengolahan Data Lebih Lanjut Analisa Regresi Linear Berganda Sudah Ada Statistiknya Sudah Ada Artinya Bisa Kita Nilai Oh A Ini Berpengaruh B Ini Tidak Berpengaruh Atau Memberikan Pengaruh Tapi Tidak Bermakna Pengaruhnya Kecil Bisa Kita Ukur Kemudian Interaksinya Juga Demikian Interaksinya Ini Bisa Bermakna Atau Bisa Tidak Bermakna Terkait Dengan Main Effect Dan Interaction Kemudian Ada Yang Bersifat Kuadratik Seperti Yang Saya Tandai Dengan Warna Ungu Ini Yang Kuadratik Itu Pengaruhnya Muncul Efeknya Itu Bisa Berlipat Atau Penggandaan Efek Atau Kita Seperti Dengan Lompatan E Efek Kenapa Muncul Efek Kuadratik Semacam Ini Karena Hubungannya Tidak Linier Jadi Hubungan Ketika Kita Ubah Ubah Variabelnya Itu Ternyata Tidak Linier Ini Akan Yang Pengaruh Responsi Z Jadi Bentuk Kuadratik Ini Akan Menggambarkan Lengkung Kurva Yang Akan Kita Peroleh Misalkan A Itu Minus 0,35 B Itu Minus 0,21 Dan C Itu Minus 3,75 Bisa Dilihat Disini Angkanya Ini Akan Relatif Sebanding Dengan Koefisien Dimain Efek Tapi Kadang Belum Tentu Juga Berarti C Ini Memiliki Efek Kuadratik Yang Paling Tinggi Artinya Ketika Berubah Variabel C Ini Nanti Kurvanya Melengkung Ini Akan Semakin Melengkung Begitu Ini Tidak Bisa Kita Komparasi Secara Langsung Karena Efek Kuadratik Ini Terikat Dengan Main Event Dan Interaction Jadi Di DOE Ini Assessment Yang Lebih Kita Peroleh Atau Kita Tekankan Itu Pada Main Event And Interaction Saja Yang Yang Mana Dengan Angka Main Event Dan Interaction Tadi Kita Jumlahkan Semua Kemudian Bisa Kita Hitung Persen Kontribusinya Berarti Persen Kontribusi Dari Pengaruh A Itu Kita Bisa Peroleh Dengan Cara 0,45 Kita Bagi Dengan Jumlah Total Kita Nilai Mutlakkan Walaupun Itu Ada Angka Negatif Angka Negatif Dan Angka Positif Itu Hanya Arah Saja Arah Positif Itu Meningkatkan Negatif Itu Menurunkan Akan Tetapi Disini Penilaian Jumlahnya Itu Kita Jumlahkan Dengan Nilai Mutlak Kemudian Kita Bagi Dengan Masing-masing Main Effect And Interaction Kita Kali Dengan 100% Kita Peroleh Bahwa Kontribusi A Sekitar 15% Kontribusi B Sekitar 10% Kontribusi C Sekitar 43% Kemudian Interaction Dari AB Itu Sekitar 8% Dan Seterusnya Jadi Kita Bisa Ukur Persentase Dari Masing-masing Mind Effect And Interaction Ini Adalah Informasi Yang Sangat Penting Sekali Dari Data Yang Kita Peroleh Dan Data Kualitatif Itu Bisa Kita Komparasi Secara Apple To Apple Dengan Adanya Mind Effect And Interaction Ini Jadi Bisa Kita Ukur Variable A Itu Efeknya Berapa Kali Lipat Dari Variable B Mana Variable Yang Lebih Saya Perhatikan Daripada Variable Lainnya Itu Bisa Kita Nilai Dengan Mind Effect And Interaction Ini Fungsionalitas Dari DOE Selanjutnya Bisa Kita Terapkan Untuk Proses Screening Artinya Begini Ketika Kita Melakukan Risk Analysis Terhadap CMA Dan CPP Itu Nanti Kita Bisa Peroleh Beberapa Faktor Atau Variable Yang Berpengaruh Ternyata Kita Peroleh Variable Dan Faktor Itu 7 Atau 6 Yang Mana Akta 7 Dan 6 Ini Kalau Kita Proses Ke DOE Itu Akan Menghasilkan Rancangan Percobaan Yang Sangat Banyak Sekali Oleh Karena Itu Untuk Menurunkan Masing-masing Pengaruhnya Itu Bisa Kita Nilai Dengan Yang Namanya Screening Pada Screening Ini Nanti Faktor-faktor Yang Tidak Pengaruh Akan Kita Eliminasi Kemudian Faktor-faktor Yang Berpengaruh Itu Akan Kita Gunakan Lebih Lanjut Ketika Kita Akan Melakukan Proses DOE Jadi Pada Screening Ini Kita Bisa Menggunakan Desain Yang Namanya Fraksional Faktorial Design Ini Sangat Powerful Sekali Untuk Proses Screening Pada Proses Screening Ini Nanti Data Yang Kita Munculkan Itu Bisa Kita Reduksi Artinya Kalau Kita Menggunakan Rancangan Percobaan Dengan 6 Faktor Dan 2 Level Artinya Level Itu Sudah Rentang Jadi Ketika Kita Pilih 6 Faktor Dengan 2 Level Berarti Rumusnya 2 Pakat 6 Maka Kita Perleh 64 Percobaan Kemudian Kalau Kita Turunkan Jumlah Percobaan Dengan Fraksional Maka 6 Ini Akan Kita Kurangi 1 Berarti 2 Pakat 6 Min 1 Fraksional Faktorial Design Artinya 2 Pangat 5 Itu 32 Rancangan Percobaan Dengan Dengan Modal 6 Faktor Itu Kita Bisa Peroleh 32 Rancangan Percobaan Dengan Fraksi 1 Tingkat Kemudian Dengan Fraksi 2 Tingkat Itu Bisa Kita Peroleh 16 Rancangan Percobaan Itu Kita Bisa Nilai Pengaruh Dari 6 Faktor Tersebut Oleh Karena Itu Pada Assessment Mind Effect Ini Ini Yang Kita Gunakan Adalah Penilaian Terhadap Mind Effect Interaction Kita Abelkan Kenapa Tujuan Kita Disini Adalah Menilai Pengaruh Dari Masing Faktor Tersebut Nanti Kita Urutkan Pengaruhnya Nanti Kita Bisa Peroleh Faktor Mana Yang Memiliki Pengaruh Paling Besar Walaupun Pengaruh Angkanya Disini Itu Relatif Bersifat Tentatif Artinya Ini Bisa Berubah Ketika Nanti Variabelnya Kita Tambah Sehingga Pada Proses Screening Ini Yang Kita Gunakan Adalah Penilaian Mind Effect Dari Yang Pengaruhnya Paling Besar Misalkan 3 Atau 4 Mind Effect Yang Akan Kita Lanjutkan Di Proses Optimasi Misalkan Dengan 6 Faktor Yang Kita Peroleh Dari Assessment Dari CPP Dan CMA Tadi Kita Langsung Untuk Lakukan Rancangan Percobaan Menggunakan DOE Kita Pilih Misalkan Faktorial Design Full Berarti 2 Pangkat 6 Rumusnya 2 Pangkat N Kalau Faktorial Design Itu Berarti Banyaknya Percobaan Itu Adalah 64 Run 64 Run Ini Kalau Kita Run Lakukan Semua Maka Nanti Bisa Kita Peroleh Rancangan Percobaan 64 Ini Nanti Ada Datanya 64 Kemudian Dari 64 Ini Akan Kita Masukkan Ke Software Kita Olah Dapat Mind Effect And Interaction Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Optimasi Plus Assessment Juga Tapi 64 Ini Tidak Worthed Jadi Dia Tidak Bernilai Lebih Artinya Kita Lakukan Rancangan Percobaan Lebih Padahal Tujuan Dari DOE Tadi Adalah Meningkatkan Efisiensi Kita Turunkan Jumlah Run Tapi Informasi Yang kita Pule Sebanyak Banyaknya Oleh Karena Itu Strateginya Agar Lebih Efisien Proses Kita Lakukan Screening Kita Turunkan Satu Saja Itu Sudah Turun Jadi 32 Artinya Kita Belah Yang Tadinya Titik-titik Jumlahnya 64 Dengan Bentuk Persegi Tadi Kita Belah Menjadi Setengahnya Jadi Kita Turunkan Satu Faktor Saja Sudah Menjadi Setengahnya Artinya Informasinya Hilang Setengah Informasinya Hilang Setengah Ini Belum Mengubah Mind Effect Secara Drastis Jadi Dengan 32 Artinya Itu Nanti Bisa Menggambarkan Mind Effect Secara Dengan 32 Artinya Yang Kita Potong Setengah Tadi Itu Bisa Menggambarkan Mind Effect Yang Menggambarkan Dari Mind Effect Dari Full Faktorial Desainnya Itu Kalau Fraksinya Kita Turunkan Satu Sekarang Kalau Fraksinya Kita Turunkan 2 Berarti 2 Pakat 6 Min 2 Atau 2 Pakat 4 Itu 16 Run Artinya Dari 32 Run Kita Pangkas Setengahnya Lagi Jadi Kalau Kita Kembalikan 16 Run Ini Adalah Seper 4 Dari 64 Run Artinya Data Yang Kita Gunakan Untuk Menilai Itu Kita Hilangkan 3 Per 4 Itu Kalau Kita Hitung Ini Sudah Pernah Saya Lakukan Penelitian Berkait Dengan Berapa Tingkat Error Dari Fraksional Faktorial Design Itu Ketika Saya Turunkan Jumlah Rancangan Percobaan Ternyata Ketika Kita Turunkan Menjadi 2 Pangkat 6 Itu Nilai RMSR Itu Tidak Kurang Dari 20% Artinya Masih Di bawah Batas 20% Dengan Pola Main Efek Yang Sama Artinya Upada Screening Ini Kita Butuhkan Bukan Angka Secara Detail Tapi Pola Polanya Main Efek Itu Sama Atau Tidak Dengan Full Artinya Dengan 16 Run Saja Kita Bisa Gambarkan Pola Main Efek Yang Sama Dengan 64 Rancangan Ketika Kita Urutkan Nanti 1 2 3 Ranking Sama Dengan Ranking Yang Ada Full Factorial Design Yang Mana Ini Nanti Bisa Kita Optimasi Lebih Lanjut Di Proses Selan Jadi Ketika Kita Tingkatkan Fraksi Kita Yang Kita Sebut Dengan Fraksional Factorial Design Itu Nanti Bisa Menurunkan Jumlah Rancangan Percobaan Akan Tetapi Kalau Semakin Banyak Rancangan Percobaan Informasinya Akan Semakin Adequat Nanti Nanti Kita Seimbangkan Antara Banyaknya Faktor Dengan Informasi Yang Kita Peroleh Di Proses Screening Ini Tapi Screening Ini Merupakan Metode Yang Powerful Sekali Untuk Melakukan Assessment Dari Suatu Faktor Faktor Ini Bisa Bersifat Numerik Atau Yang Dapat Diangkakan Seperti Komponen Formula Atau Yang Bersifat Kategorik Kategorik Yang Tidak Bisa Kita Angkakan Misalkan Perbandingan Polimer Dengan Bobot Molekul Itu Bisa Kita Bersifat Kategorik Atau Juga Bersifat Kategorik Yang Lainya Misalkan Jenis Bahan Pengisi Larut Air Tidak Larut Air Bisa Kita Masukkan Di Proses Screening Ini Jadi Bukan Hanya Bersifat Kualitatif Seperti Formula Tapi Bisa Juga Bersifat Kualitatif Seperti Yang Ada Di Dalam Variable Dari CPP Dan CMA Itu Adalah Fungsionalitas Dari Proses Screening Kemudian Fungsionalitas Selanjutnya Dari DOE Ini Yakni Adalah Assessment Robustness Robustness Ini Biasanya Kita Aplikasikan Baik Di Proses Ataupun Di Metode Analisis Jadi Robustness Ini Bisa Kita Aplikasikan Di Proses Ataupun Di Metode Analisis Jadi DOE Ini Tidak Hanya Diformulasi Tapi Bisa Diaplikasikan Di Berbagai Bidang Farmasi Lainnya Bahkan Bidang Bidang Yang Tidak Melakukan Penilaian Sarat Terintegrasi Seperti Ini Bisa Kita Implementasikan DOE Ini Nanti Informasinya Lebih Menarik Lagi Apalagi Kita Kaji Efek Sinergism Dan Efek Antagonism Dari Suatu Obat Menggunakan DOE Ini DOE Ini Dapat Diaplikasikan Di Pharmaceutical Chemistry Yakni Pada Analisis Instrument Kita Bisa Nilai Robustness Dari Suatu Metode Analisis Upamanya Nanti Ketika Ini Kita Implementasikan Di Proses Pharmacetis Nanti Akan Kita Peroleh Proses Pharmacetis Yang Robust Suga Artinya Kita Nanti Bisa Kontrol Variable Ini Robust Itu Ketika Ada Perubahan Variable Efeknya Terhadap Mutu Itu Berubah Tidak Atau Berapa Persen Perubahan Terhadap Mutu Itu Bisa Kita Ukur Jadi Ini Saya Gambarkan Dulu Saya Pernah Melakukan Analisis Menggunakan HPLC Dengan Perubahan Rasio Eluen Jadi Ada Asetonitril Dan Metanol Saya Ubah Rasionya Dan Laju Alirannya Nanti Saya Peroleh Persamaan Jadi Ini Responnya Banyak Sekali Jadi Persamaan Tidak Hanya Satu Persamaan Saja Karena Saya Gunakan Dua Faktor Saja Maka Interaksinya Cukup Muncul Satu Saja AB Jadi Ini Ada Waktu Retensi Tiling Faktor Number Of Theoretical Resolution Ada Empat Respon Yang Mana Kalau Kita Belajar Terkait Dengan HPLC Itu Pasti Kita Perlu Empat Informasi Ini Waktu Retensi Tiling Faktor Theoretical Plet Sama Resolusi Desain Dan Rancangannya Sama Bisa Kita Proleh Empat Respon Atau Kita Ukur Empat Respon Yang Berbeda Yang Mana Empat Respon Ini Muncul Hasil Hasil Regresi Linear Berganda Kemudian Muncul Parameter Statistiknya Dan Masing-masing Regresi Linear Berganda Itu Muncul Juga Signifikansinya Atau Tidak Yang Sudah Saya Resum Dalam Tabel Ini Biasanya Saya Tandai Dengan Tanda Asterik Pada Koefisien Regresinya Kalau Dia Memiliki Pengaruh Yang Tidak Berbeda Bermakna P-Value Itu Lebih Dari 0,05 Kemudian Tadi Dari DOE Ini Dari Persamaan Itu Muncul Berbagai Macam Kombinasi Kombinasinya Ini Angkanya Ini Berupa Angka Prediksi Saya Ubah Menjadi Grafik Ya Bukan Saya Mengubah Tapi Software Yang Akan Mengubah Persamaan Menjadi Suatu Grafik Grafik Yang Sangat Cantik Sekali Ada Warna Warni Di Situ Dari Warna Merah Sampai Warna Biru Warna Tersebut Itu Menunjukkan Angka Jadi Dari Berbagai Jutaan Atau Ribuan Kombinasi Data Disitu Itu Nanti Bisa Kita Proleh Data Yang Berupa Warna Warna Itu Kita Sebut Dengan Kontor Plot Misalkan Ini Saya Contohkan Dari Variable Yang Kita Ubah Dari Persamaan Ke Warna Yang Cantik Tadi Saya Contohkan Satu Ini Adalah Variable Waktu Retensi Bisa Dilihat Disini Bahwa Yang Warna Merah Itu Merupakan Angka Atau Data Waktu Retensi Dengan Kombinasi Yang Paling Tinggi Dan Warna Biru Yang Paling Redah Jadi Ini Ada Perubahan Gradasi Warna Perubahan Gradasi Warna Ini Menunjukkan Perubahan Gradasi Angka Artinya Warna Warna Disini Adalah Angka Yang Kita Peroleh Dari Persamaan Sehingga Nanti Ketika Kita Ada Suatu Kasus Ternyata Ada Perubahan Rasio Atau Perubahan Laju Alir Kita Masukkan Saja Kedalam Persamaan Ketika Sudah Masuk Di Dalam Persamaan Tersebut Maka Nanti Akan Kita Peroleh Respon Waktu Retensinya Kalau Respon Waktu Retensinya Ini Tidak Berbeda Bermakna Maka Itu Masih Robas Atau Bisa Juga Kalau Geser Laju Alir Maka Nanti Waktu Retensinya Tidak Geser Maka Dia Masih Robas Tidak Terlalu Problem Tapi Nanti Ketika Dia Geser Waktu Retensinya Itu Geser Banyak Sudah Tidak Robas Lagi Ada Standar Robas Itu Sudah Ditetapkan Misal Geser Waktu Retensinya 0,1 Menit Kita Lihat Data Kita Gesernya Berapa Menit Itu Bisa Kita Tetapkan Yang Namanya Robas Jadi Nanti Dia Robas Itu Pada Laju Aliran Geraknya Berapa Sampai Berapa Kemudian Dia Robas Itu Kalau Perubahan Rasio LW Berubah Berapa Persen Sampai Berapa Persen Bisa Ini Untuk Proses Analisis Bisa Juga Kita Implementasikan Di Proses Manufaktur Sedian Farmasi Saya Gambarkan Tableting Jadi Ketika Tablet Itu Ada Proses Yang Namanya Kita Atur Tekanannya Sama Kecepatan Ngisi Di Ruang Kompresi Jadi Kecepatan Ngisi Di Ruang Kompresi Ini Nanti Akan Mempengaruhi Bobot Yang Terisi Atau Jumlah Yang Terisi Di Dalam Ruang Kompresi Kemudian Tekanan Itu Akan Berpengaruh Terhadap Kekerasan Artinya Nanti Ini Sangat Berhubungan Sekali Misalkan Begini Sama-sama Keisi 500 Miligram Disitu Kalau Saya Cetak Dengan Tekanan Yang Sama Otomatis Nanti Kekerasannya Juga Akan Sama Akan Tapi Kalau Saya Cetak Dengan Tekanan Yang Berbeda Tapi Yang Terisi Berbeda 1 dan 2 Miligram Kekerasannya Juga Berbeda Nanti Kita Lihat Proses Robasnya Misal Kekerasan Yang Pengen Kita Peroleh Itu Dari 100 Sampai 110 Newton Diluar Itu Bukan Proses Yang Robas Itu Bisa Kita Peroleh Dengan Kecepatan Pengisian Berapa Sama Kekerasannya Berapa Itu Bisa Kita Peroleh Artinya Dari Variable Ini Nanti Bisa Kita Jabarkan Lebih Batasan Batasan Proses Yang Mana Batasan Itu Nanti Bisa Mempengaruhi Data Yang Kita Peroleh Artinya Begini Kalau Rentangnya Itu Masih Di dalam Batasan Yang Bisa Kita Tolerir Maka Dia Masih Rubas Artinya Kalau Nanti Rentang Proses Yang Kita Berikan Menghasilkan Respon Kekerasan Yang Di Luar Batas Yang Kita Tetapkan Maka Tidak Rubas Artinya Kita Bisa Tetapkan Oh Variable Rubas Itu Dicetak Dengan Ketekanan Berapa Megapaskal Sampai Berapa Megapaskal Dengan Kecepatan Putaran Misalkan 10 Sampai 20 RPM Itu Tergantung Dari Proses Yang Kita Terapkan Itu Terkait Robustness Intinya Jadi Robustness Assessment Ini Kita Nilai Perubahan Variable Atau Perubahan Respon Yang Mana Perubahan Respon Ini Bisa Mempengaruhi Si Variable Tapi Pengaruh Itu Masih Bisa Ditoledir Terhadap Spesifikasi Yang Kita Persyaratkan Itu Yang Kita Sebut Dengan Robustness Jadi Robustness Sistem Ini Bisa Menggambarkan Kemampuan Sistem Ini Dalam Adanya Perubahan Kalau Ada Perubahan Sistem Kita Itu Mampu Mengakomodir Berapa Atau Perubahan Tersebut Asal Tidak Signifikan Kita Sebut Dengan Robustness Itu Yang Kita Sebut Dengan Robustness Bisa Kita Gunakan Di DOE Juga Jadi Satu DOE Itu Satu Persamaan Saja Itu Bisa Kita Peroleh Berbagai Macam Informasi Seperti Mind Effect Interaction Dan Robustness Ini Kemudian Bisa Juga Untuk Mengembangkan Atau Mengoptimasi Suatu Formula Ini Ada Dua Model Contour Plot Sebenarnya Contour Plot Yang Pertama Berbentuk Kota Itu Biasanya Contour Plot Ini Dari Optimasi Dengan Teknik Faktorial Design Atau Response Surface Methodology Kalau Yang Bentuknya Segitiga Itu Dari Mixture Design Di Hasil Ini Bisa Kita Peroleh Nanti Suatu Proses Atau Suatu Formula Bisa Kita Optimasi Dengan Beberapa Respon Misalkan Ada Tiga Respon Misal Seperti Tadi Kita Membuat Suatu Tablet Tablet Ini Kita Ukur Kerapuhan Kekerasan Waktu Hancur Kemudian Dari Data Itu Akan Kita Lakukan Optimasi Yang Mana Kita Perleh Daerah Yang Di Atas QTTP Kita Jadi Misalkan Respon A itu QTTP Kurang Dari 1% Kerapuhan Misalkan Kerapuannya Kurang Dari 1% Itu Kita Perleh Di Warna Abu Artinya Di Warna Putih Itu Tidak Akan Memberikan Respon Sebesar 1% Artinya Berapapun Kombinasinya Pada Faktor A Dan B Di Respon A Itu Akan Menghasilkan 1% Kemudian Kita Lanjut Di Respon B Kekerasan Misalkan Kekerasan Yang Saya Inginkan Di QTTP Lebih Dari 10 Kilo Atau Lebih Dari 100 Newton Itu Kita Bisa Peroleh Di Grafik Kontor Pot Yang Warna Abu Abu Juga Pada Respon B Misal Selanjutkan Juga Untuk Di Respon C Di Respon C Itu Misal Saya Pengen Peroleh Waktu Hancur Yang Kurang Dari 10 Menit Di Warna Abu Abu Berbeda Respon A Respon B B B B Bersifat Linier Artinya Interaction Tidak Akan Muncul Terlalu Bermakna Kemudian Di Respon C Itu Melengkung Sekali Interaction Itu Muncul Yang Mana Kita Peroleh Respon C Ini Kita Peroleh Warna Abu Di Bagian Bawah Artinya Nanti Ketika Kita Optimasi A B C Ini Akan Kita Overlay Kita Gabung Menjadi Satu Numpuk Jadi Satu Sehingga Kita Sebut Dengan Super Impose Contour Bot Dari Respon A B Dan C Kita Peroleh Satu Irisan Yang Berwarna Abu Itu Nanti Akan Menghasilkan Suatu Formula Dengan Formula Tersebut Nanti Menghasilkan Kekerapuhan Respon A Kerapuhan Kurang Dari Satu Persen Kekerasan Lebih Dari Sepuluh Kilo Dan Waktu Hancur Kurang Dari Sepuluh Menit Beratapun Kombinasi Yang Ada Di Warna Abu Tersebut Pada Super Impose Ini Akan Menghasilkan Respon Sesuai Dengan Q TTP Kita Itu Yang Kita Sebut Dengan Pengembangan Formula Tapi Di Dalam Suatu Kombinasi Tersebut Ada Satu Kombinasi Yang Paling Bagus Artinya Nanti Kombinasinya Itu Menghasilkan Kerapuhan Yang Paling Kecil Kekerasan Yang Paling Besar Dan Waktu Hancur Yang Paling Rendah Itu Contoh Pada Proses Kemudian Misalkan Pada Suatu Formula Ini Biasanya Ketika Kita Mengoptimasi Suatu Formula Itu Kita Gunakan Teknik Mixture Design Misalnya Kita Gunakan Pengaruh Dari Bahan Laktosa Amilum Afisel Dari Tiga Bahan Pengisi Kita Lakukan Assessment Terhadap Proses Pembuatan Tablet Respon A Sama Kerapuhan Respon B Itu Kekerasan Respon C Waktu Hancur Bisa Kita Peroleh Informasi Yang Sama Bahwa Kita Peroleh Kerapuhan Kurang Dari Satu Persen Di Respon A Itu Berwarna Abu Abu Untuk Yang Respon B Itu Kekerasan Di Atas 10 Kilogram Yang Warna Abu Abu Untuk Yang Respon C Itu Kita Bisa Peroleh Informasi Waktu Hancur Yang Kurang Dari 10 Menit Itu Di Warna Abu Abu Untuk Formula Optimum Yang Kita Kombinasikan Dari Masing-masing Kontor Plot Ini A B C Kita Gabungkan Jadi Satu Membentuk Satu Segitiga Ada Warna Abu A Kecil Itu Menunjukkan Campuran Menghasilkan Campuran Yang Menghasilkan Formula Optimum Ini Nanti Akan Kita Gunakan Untuk Melakukan Penentuan Formula Optimum Ini Termasuk Dalam Proses Optimasi Dan Untuk Mengembangkan Suatu Formula Jadi Pada Proses Pengembangan Formula Ini Nanti Kita Akan Implementasikan Berbagai Macam Respon Jadi Kalau Tiga Respon Ya Kita Ada Tiga Persamaan Nanti Ada Tiga Kontor Ini Adalah Gambaran Ketika Kita Mengembangkan Sebuah Formula Tadi Gambarnya Tidak Warna Warni Ini Gambar Yang Lebih Cantik Lagi Saya Buat Gambarnya Itu Dalam Bentuk Gambar Warna Warni Ini Disaya Menggunakan Ada 6 Respon Jadi Ada 6 Saya Pernah Melakukan Optimasi Dengan Pak Rofik Ini Di Saya Papis Di Sebuah Paper Ini Ada 6 Respon Yang mana 6 Respon Ini Saya Gabungkan Menjadi Satu Yang Kita Sebut Dengan Overlay Plot Yang Mana Masing Respon A B C D E F Ini Menggambarkan Parameter Parameter Kritis Yaitu C G A Tadi Nanti C A Ini Akan Kita Sesuaikan Dengan Q TTP Kita Kombinasikan Dalam Overlay Plot Sehingga Kita Perlui Warna Merah Warna Merah Ini Kita Sebut Dengan Q TTP Jadi Q TTP Itu Kita Sebut Juga Dengan Controlled Regen Artinya Ketika Ada Di Dalam Kombinasi Tersebut Maka Akan Menghasilkan Formula Formula Sesuai Dengan Q TTP Berapapun Pergeserannya Asal Masuk Dalam Warna Merah Itu Masih Masuk Spesifikasi Artinya Ketika Formula Kita Geser Atau Proses Kita Geser Asal Gesernya Masih Masuk Dalam Warna Merah Ada Justifikasi Sientifiknya Itu Nanti Masih Menghasilkan Formula Optimum Jadi Formula Optimum Ini Bisa Kita Peroleh Dengan Kombinasi Dari Masing-masing Faktor Baik Faktor A, B, C, D, E, F Ataupun Faktor-faktor Yang lainnya Itu Akan Memperoleh Hasil Yang Kita Perleh Dalam Suatu Super Impose Kontor Plot Tadi Yang Mana Super Impose Kontor Plot Tadi Ada Satu Bagian Yang Kita Sebut Dengan Kontrol Region Space Artinya Ini Adalah Daerah Atau Luas Wilayah Yang Merupakan Faktor Yang Menghasilkan Formula Optimum Jadi Formula Optimum Ini Tidak Bisa Diganggukan Karena Dia Terintegrasi Formula Optimum Ini Dinilai Dari Beberapa Faktor Yang Kita Ukur Secara Langsung Dan Dia Terintegrasi Tidak Kita Ukur Secara Terpisah Jadi Ngukurnya Simultan Semua Faktor Kita Ukur Bareng Bareng Kita Nilai Bareng Kemudian Kita Bisa Peroleh Satu Formula Optimum Ini Adalah Konsep DOE Untuk Mengembangkan Suatu Formula Jadi DOE Ini Menarik Sekali DOE Ini Bisa Memberikan Gambaran Kepada Kita Baik Untuk Menilai Suatu Pengaruh Mengembangkan Suatu Formula Ataupun Kita Bisa Implementasikan Di Berbagai Bidang Bidang Lainnya Sekarang Di Industri Farmasi Sudah Mulai Melakukan Pengembangan Produk Berbasis DOE Ini Tidak Hanya Industri Farmasi Industri Makanan Industri Kimia Semua Akan Mengaplikasikan Teknik DOE Kenapa Karena Ini Bisa Kita Aplikasikan Untuk Mengukur Robustness Dari Suatu Sistem Makanya Ini Sangat Menarik Sekali Bisa Mengefisiensikan Suatu Proses Artinya Ketika Kita Mempelajari Hal Ini Dan Kita Expert Di Bidang Ini Maka Kita Punya Nilai Tawar Lebih Ketika Kita Paham Suatu Konsep Yang Nantinya Konsep Ini Nanti Menjadi Bekal Kita Ketika Kita Mau Bekerja Di Industri Farmasi Dari Beberapa DOE Yang Saya Sampaikan Ini Saya Sudah Melakukan Resum Yakni Ada Beberapa Model-model Yang Bisa Kita Terapkan Jadi Ada Mixtur Ada Faktorial Ada Response Surface Dan Ada Deoptimal Saya Berikan Gambaran Singkat Saja Gambaran Lebih Detal Ini Nanti Akan Kita Pelajari Kalau Kita Semua Itu Mengambil Penelitian Nanti Bisa Kita Berdiskusi Disitu Yang Mana Setiap Model Ini Ada Justifikasi Penentunya Jadi Tidak Asal Milih Model Tidak Ada Dasar Dasarnya Dasar Sederhana Begini Saja Kalau Kita Pengen Mengoptimasi Suatu Formula Jadi Formula Itu Adalah Campuran Bahan Bahan Itu Secara Fisik Ada Angkanya Juga Ada Kita Pilih Mixtur Desain Mixtur Bisa Simple Latish Desain Bisa Simple Centroid Desain Ataupun Deoptimal Desain Deoptimal Ini Custom Custom Dalam Artian Dia Masih Masuk Dalam Mixtur Desain Kemudian Kalau Kita Pengen Mengkaji Suatu Faktor Hanya Bersifat Faktor Itu Bisa Faktor Numerik Artinya Bisa Diangkakan Atau Faktor Kategorik Masuk Faktorial Desain Jadi Perbedaannya Apa Kalau Faktor Itu Tidak Ada Itu Tidak Bisa Kita Gunakan Di Mixtur Misal Kekerasan Kekerasan Itu Ada Angkanya Tapi Nilai Kekerasan Itu Tidak Bisa Diwujudkan Beda Dengan Jumlah Bahan Laktosa 10-20% 10-20% Itu Ada Itu Namanya Secara Kualitatif Ada Secara Kualitatif Juga Ada Wujudnya Laktosa Ada Tapi Kalau Kekerasan Itu Secara Angka Ada Tapi Secara Wujud Tidak Ada Kekerasan Apa Itu Hal Yang Kita Ukur Begitulah Itu Bisa Kita Proses Dengan Faktorial Design Dengan Mixtur Design Tidak Bisa Kemudian Yang Lebih Expert Lagi Ada Kombinasi Dari Keduanya Itu Ada Boxpan Design Ada Central Composite Design Dan Yang Paling Terakhir Ada Deoptimal Design Deoptimal Ini Ada Custom Jadi Constrain Custom Jadi Deoptimal Ini Bisa Kita Gunakan Metode Namanya KCV Itu Bisa Kita Kombinasikan Antara Mixtur Dan Faktorial Terintegrasi Jadi Satu Jadi Jumlah Rancangan Percobaan Ini Menurun Sangat Drasis Dan Ini Baru Saya Terapkan Di Beberapa Penelitian Terakhir Saya Menggunakan Metode KCV Ini Jadi Mixtur Tidak Sendiri Faktorial Tidak Sendiri Saya Integrasikan Jadi Satu Menggunakan Algoritma Tersendiri Saya Di Beberapa Penelitian Yang Saya Lakukan Terkait Dengan Model DOE Yang Bisa Kita Implementasikan Jadi Modelnya Ini Sangat Banyak Sekali Nanti Silahkan Kalau Pengen Belajar Ini Silahkan Belajar Sendiri Karena Saya Belajarnya Otodidak Saya Belajar Sendiri Terkait Dengan Model Belajarnya Dari Dasar Dulu Dari Ngetung Manual Sampai Sekarang Melakukan Interprestasi Dari Software Itu Saya Lakukan Artinya D Model DOE Ini Kalau Kita Pelajari Saya Belajar Itu Dari Tahun 2012 Bahkan Sampai Sekarang Masih Belajar Terkait Dengan DOE Ini Karena Sangat Menarik Sekali Dan Ternyata CPOB 2018 Mempersyaratkan Pengembangan Obat Berbasis DOE Ini Jadi Industri Farmasi Itu Tidak Banyak Yang Bisa Menerapkan Ini Karena Apa Karena Pengembangan Atau Implementasi Dari DOE Ini Tidak Semudah Membalikan Pelapak Tangan Karena Kita Sudah Terpatri Konsep Pengembangan Obat Itu Banyaknya Trial And Error Jadi Tidak Bisa Berpindah Atau Paradigmanya Tidak Bisa Bergeser Dari Trial Error Ke DOE Ini Membutuhkan Suatu Evot Yang Luar Biasa Sekali Untuk Mengubah Paradigma Trial Error Menjadi By Design Mungkin Sedikit Demi Sedikit Akan Dilakukan Tapi Kita Membutuhkan Waktu Yang Lekatif Lebih Lama Terkait Dengan Migrasi Dari Trial Error Ke DOE Kemudian Selanjutnya Ini Adalah Aplikasi DOE Jadi Saya Sudah Melakukan Screening Di Bidang Farmasi Farmakologi Toxicologi And Farmacetic Jadi Saya Sudah Melakukan Review Banyaknya Paper Yang Menggunakan Berbagai Macam DOE Ini Kalau FD Faktura Desain FFD Itu Fraksional Faktorial Desain Kemudian CCD Itu Central Composite Desain BBD Itu Boxband Desain SLD Itu Simple Partis Desain SCD Itu Simple Centroid Desain Dari Berbagai Macam Desain Desain Ini Bisa Kita Lihat Informasinya Di Sini Pada Sumbu Z Bagian Kiri Itu Ada Jumlah Papernya Bisa Dilihat Faktorial Desain Papernya Paling Banyak Hampir 15.000 Paper Sampai Tahun 2020 Kemudian Faktorial Desain Yang Digunakan Di Farmasi Itu Persentasenya Sekitar 8% Dari Semeluruh Faktorial Desain Yang Ada Di Database Copus Yang Saya Kaji Kemudian Kalau Fraksional Faktorial Desain Ini Unik Lagi Jumlah Papernya Hanya Sekitar 900 Paper Kemudian Yang Di Bidang Farmasi Sangat Minim Sekali Makanya Ini Sangat Menguntungkan Sekali Kalau Kita Terapkan Di Farmasi Karena Sangat Kecil Sekali Bahkan Persentasenya Itu Di Bawah Dari 2% 1% Aja Tidak Ada Ini Kemudian Kemudian Untuk CCD Sama BBD Itu Implementasinya Itu Relatif Lebih Banyak Dibanding Faktorial Desain Bisa Dilihat Disini CCD Papernya 5000an Kemudian Di BBD Juga 5000an Dari Paper Tersebut Itu Persentase Yang Digunakan Di Farmasi Di CCD Itu Sekitar 7% Sedangkan Di BBD Itu Hampir 15% Artinya Banyak Sekali Paper Di Farmasi Yang Menggunakan Box Band Desain Untuk Melakukan Optimasi Kemudian Dari Dua Terakhir Di Mixture Mixture Ini Agak Paling Sedikit Ini Papernya Yang Muncul Ini Tidak Sampai 200an Bahkan Hanya 100an Dan Persentase Yang Di Implementasikan Di Farmasi Itu Tinggi Sekali Itu Sekitar 17% Untuk Simplek Latish Dan Untuk Simplek Centroid Sekitar 14% Artinya Implementasi DOE Di Farmasi Ini Persentasenya Pada Ruang Lingkup 5-20an Persen Artinya Farmasi Itu Bukan Hanya Satu-satunya Bidang Yang Menerapkan DOE Bidang-bidang Lain Juga Sudah Menerapkan DOE Di Dalam Proses Assessment Atau Pengembangan Suatu Produknya Jadi DOE Ini Tidak Hanya Bisa Diterapkan Di Farmasi Tapi Di Seluruh Bidang Yang Bisa Kita Implementasikan DOE Ini Untuk Mengkaji Variable Respon Melakukan Optimasi Screening Assessment Intinya Dia Nanti Sangat Efisien Sekali Dibandingkan Kita Uji Coba Dalam Bentuk Trial And Error Kemudian Untuk DOE Ini Bisa Kita Gunakan Berbagai Macam Software Disini Ada 3 Software Utama Yang Sering Saya Gunakan Itu Ada Minitab Ada Design Expert Dan Ada GMP Bisa Juga Kita Pakai Air Dan Berbagai Macam Tool Atau Software Dulu Awal-awal Saya Ngetung DOE Itu Pakai Microsoft Excel Manual Sekarang Sudah Ada Software Gambarnya Sudah Bagus Sudah Enak Analisis Statistik Sudah Terintegrasi Jadi Ini Sangat Membantu Sekali Dalam Kita Analisis DOE Bahkan Design Expert Sendiri Yang Dikeluarkan Uli Statis Dia Spesialis Untuk DOE Enak Sekali Interface Dan Itu Banyak Melakukan Pelatihan Pelatihan Dan Saya Juga Sering Mengikuti Pelatihan Tersebut Bahkan Kita Sering Kolaborasi Penelitian Untuk Merancang Model KCV Nah Ini Ada Contoh Implementasi Dari DOE Terkait Dengan Jadi Ini Adalah Beberapa Software Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Memudahkan Kita Menganalisis DOE Di Suatu Proses Atau Di Suatu Formula Dalam Pengembangan Produk Di Industri Farmasi Demikian Diskusi Kita Pada Pengembangan Produk Di Industri Farmasi Semoga Kita Dalam Kondisi Sehat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh